Rumah Sakit Cinta Kasih bersama relawan Yayasan Buda Seci mengunjungi salah satu pasien kasus bernama DIPA untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Perhatian ini sebagai bentuk motivasi bagi para penerima bantuan. Kecelakaan tabak lari akhir tahun 2010 silap, membuat DIPA pria berusia 39 tahun ini mengalami kelumpuhan anggota gerak bagian bawah atau paraplegia. Akibat patah tulang belakang dan sarap kejepit. Sejak tahun 2011, relawan Yayasan Buda Seci pun membantu pengobatan, biaya hidup dan memberikan motivasi kepadanya. Hingga kini perhatian terus bergulir kepada DIPA. Seperti beberapa waktu lalu, tim medis Rumah Sakit Cinta Kasih Seci bersama relawan mengunjungi kediaman DIPA di bilangan Cipondo, Tangerang. DIPA datang ke tempat kami, Yayasan Buda Seci, Tangerang. Pada tahun 2011, sesaat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, yang mana menyebabkan dia harus berobat ke berbagai rumah sakit untuk memperbaiki cedera pada tulang belakang yang cukup parah. Dan dalam perjalanan tidak bisa dipulihkan 100 persen, dia masih berpikiran positif melakukan pekerjaan ini dan itu dan tidak pernah mengalami, tidak pernah mengeluh mengenai hidupnya. Dan untuk ini kami dari Yayasan juga berusaha membantu agar dia bisa menikmati hidupnya lebih baik. Sudah kurang lebih satu tahun, DIPA tidak memeriksakan kondisinya. Dikarenakan sang ibunda yang selalu mengantarnya sudah tidak kuat lagi untuk membawa DIPA ke rumah sakit. Dia kibatkan penyakit diabetes dan paru-paru yang dideritanya. Untuk itu tim medis Rumah Sakit Cinta Kasih memberikan pemeriksaan. Sudah tiga tahun belakangan, DIPA juga menderita diabetes dan darah tinggi. Saat ini keluhannya sulit untuk bergerak. Perkembangannya sih ya begitu-begitu aja ya. Ototnya memang sudah mengalami pengecilan karena tidak ada pergerakan selama ini, tidak ada fisioterapi juga. Jadinya ya kondisi pasien ya untuk sementara stagnan saja karena nggak ada waktu untuk kontrol. Dari sisi medis memang butuh waktu yang lebih lama untuk mengembalikan si pasien kembali ke kondisi yang lebih baik dari sekarang. Tapi ya kita dengan kontrol yang teratur, dengan pemberian obat-obatan yang tepat, minimal pasien bisa memperbaiki fungsi hidupnya dibanding yang sekarang. Kegiatan sehari-hari DIPA saat ini yaitu berjualan online atau merakit barang-barang elektronik yang didapatnya dari bantuan gereja. Perhatian relawan seci yang terus mengalir pun membuatnya merasa bersyukur. Awalnya kan dari gereja kan datang ya, nah itu saya ditanya mau kegiatan apa gitu kan. Saya pilihnya mau rakit ampli, saya bilang. Kebetulan kan saya juga kan senang musik gitu ya, senang musik. Ya udah, jadi disupport lah, dibeliin maat-alatnya. Ya saya belajar sendiri, otodidak gitu. Ya saya sangat berterima kasih. Ada Pak Dokter, Suster, dan semua relawan datang ke sini. Ya untuk melihat kondisi saya, ada juga membersihkan luka saya gitu. Makasih banyak untuk pertolongannya dan bantuannya. Irawati Yoga Pratama, DAI TV